Jadi video kali ini adalah video tentang lanjutan video ke 80 sampai dengan video 90 tentang Google Classroom tentang install classroom, bikin kelas, terus fitur classroom apa aja, manajemen classroom, part 4 manajemen ujian online dan part 5 adalah classroom seringkron dengan platform lain yang pada saat itu part 5 nya adalah saya sinkronkan dengan quizis yang sesi ini saya akan cobakan sinkronisasi antara classroom dengan kahut so jangan skip video ini, tetap stay pelajari pelan-pelan jika memang suka klik jempol ke atas, jika memang gak suka klik jempol ke bawah jika memang butuh penjelasan lebih lanjut tuliskan di kolom komentar kalau lebih bermanfaat silahkan share, silahkan bagikan ke media sosial bapak ibu yang lain oke pelajari bareng-bareng ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya om swastiastu, nama buddhaya, shalom, salam kebajikan masih ketemu dengan Mufid disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa? berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sosama, itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sosama dan bismillah, mohon doanya satu hari, satu video tutorial ini adalah video ke 125 jadi sebelum video ini rilis, sudah ada 124 video tutorial yang bisa memiliki manfaatkan silahkan saja cek di playlist be creative teacher, satu hari, satu video tutorial remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama video sesi ini adalah lanjutan dari video ke 86 sampai dengan 90 kenapa? padahal video ini kan sudah video ke 125 tapi gak apa-apa kita akan lanjut, ini adalah versi lanjutan karena menurut saya penting, jadi saya lanjutkan dulu part 1, kita menginstall dan membuat classroom yang kedua fitur classroom part 3 nya adalah manajemen classroom part 4 adalah manajemen ujian online dan part 5 atau video ke 90 adalah classroom yang sinkron dengan platform lain ini video terakhir part 5 atau video ke 90 adalah ini sinkronisasi antara Google Classroom dengan Quizzes dari menu-menu yang ada ada 5 menu yang saya tampilkan di part 5 ini nanti cek saja jadi part ini adalah video ini part ke 6 classroom saya sinkronkan dengan platform lain yang platform lain itu adalah kita sinkronisasi antara kahut dengan Google Classroom di sini akan kita bahas ini video tentang sinkronisasi kahut dengan Google Classroom kahut sebetulnya sudah pernah saya bahas juga sebelumnya jadi kalau yang baru kenal dengan kahut itu apa silahkan bisa cek di sini kahut tutorial dari mulai awal awal sampai dengan simulasi itu sudah saya bahas di sini selanjutnya bagaimana cara membuat kahut versi premium tapi gratis jadi kita mendaftarnya gratis tapi dapat fasilitas full version atau premium itu juga sudah saya bahas di video ini selanjutnya terakhir kemarin saya buat perbandingan antara menu kahut yang free pro dan premium itu saya simulasikan juga bagaimana cara membuat soal perbedaannya apa di video ini itu sudah saya bahas tentang kahut jadi saya coba untuk yang sesi sekarang saya sinkronkan kahut dengan Google Classroom makanya silahkan unduh PPT ini silahkan bisa diunduh PPT ini ada di kolom deskripsi di bawah video ini silahkan atau bapak ibu tidak lupa saya ingatkan bisa cek di link ini bagi yang belum subscribe bagi yang sudah bisa juga pengen mengetahui semua yang sudah saya buat dari part 1 sampai dengan 25 update setiap hari insya Allah ada di link yang berwarna biru ini silahkan di cek saja yuk kita mulai aja ya kita mulai tentang part ke 6 atau video ke 125 ini yuk kita mulai ya pertama-tama saya menggunakan web browser Google Chrome kenapa Google Chrome? karena kita bekerja di Google Classroom dan saya yakin web browser ini akan lebih jauh lebih powerful daripada browser yang lain karena kita menggunakan platform Google kita akan menggunakan Google Classroom dalam sesi kali ini jadi jauh lebih powerful saya pakai Classroom atau saya pakai Google Chrome selanjutnya pastikan bahwa bapak ibu disini sudah akun sign in atau sudah login akun bapak ibu yang akun ini adalah akun yang berisi Classroomnya bapak ibu Classroom tempatnya ada di mana? ada di bagian sini ini Classroom yang Classroom ini akan kita sinkronkan nanti dengan kahun nah ini kelas-kelas real saya kelas-kelas yang saya punya yang sedang berjalan untuk sesi pandemik ini Classroom inilah yang akan kita sinkronkan atau kita gantengkan dengan kahun yang sesi lalu pakai kuisit yang ini saya cobakan dengan kahun nah Classroom saya back dulu aja selanjutnya saya coba masuk ke kahun.com kahun.com baik kahun.com nah kahun.com disini tinggal kita login saja untuk bagi yang belum pernah login belum pernah mendaftar tinggal klik sign up caranya ada di video sebelumnya ya kita sudah sampai di akun kahut kita ini di brand kahut kita terlihat bahwa saya sudah menggunakan kahut versi premium disini cara upgrade premium tadi sudah saya jelaskan ada di ppt yang barusan saya tampilkan silahkan unduk saja ppt-nya klik link yang berwarna biru maka akan mengarah ke video tutorial yang ada selanjutnya saya coba akan sinkronisasikan akan saya pakai ini saya memakai menggunakan kahut tapi langsung saya gantengkan ke kuis atau penugasan yang ada di Google Classroom caranya saya coba masuk ke kahut saya saya sudah siapkan soal sebelumnya atau jika memang bapak ibu belum menyiapkan soalnya sebenarnya kita tinggal masuk ke menu discover setelah itu cari nanti akan saya simulasikan juga ya ini adalah kuis-kuis atau ini adalah soal-soal ulangan yang sudah saya punyai ini adalah soal-soal yang saya pakai yang pernah saya pakai untuk pembelajaran di kelas nah disini saya akan cobakan misalkan matematika wajib peluang ini akan saya sinkronkan dengan kelas saya caranya adalah saya klik soal saya setelah itu jangan klik share salah tetapi kliklah play klik play nanti akan muncul dua kalau mau bermain secara langsung maka kliknya adalah teach ini secara langsung secara langsung maka kliknya teach kalau akan dipakai sebagai PR atau homework maka kliknya yang disini assign ini adalah pembelajaran sinkron langsung ketemu dengan siswanya tetap muka atau dengan menggunakan video conference setidaknya ini secara langsung memberikan ulangan secara live sementara yang ini adalah disini terlihat for self-based learning disini untuk pembelajaran yang tidak langsung ini untuk homework ataupun PR saya klik assign tunggu sebentar setelah itu saya disini saya sudah pernah melakukan ini untuk kelas saya ternyata saya create new aja create new dengan soal yang tadi terlihat bahwa disini ada due date nya player should complete it before jadi ini kalau di di google classroom namanya due date nya atau waktu paling akhir mengerjakan disini saya coba misalkan sampai dengan tanggal ini posisi sekarang tanggal 30 April saya coba kan seminggu lah misalkan atau ya sampai di jumat depan ini sampai jumat depan jam 12 malam disini personal personalized learning ini perlu di aktifkan terus randomize perlu diaktifkan juga ini gak usah disini terlihat player limit nya sampai 2000 setelah itu saya tinggal saya click create tunggu sebentar ya disini sudah terlihat bahwa invite invite player by sharing the link or pin jadi ini yang dimasukkan ke classroom link ini atau langsung direct share direct on google classroom juga boleh jadi caranya ada dua cara pertama saya coba masuk ke classroom classroom saya saya coba masuk ke classroom saya dulu setelah itu ini saya copy ini saya copy ini ya saya copy di kanan copy selanjutnya saya masuk ke salah satu kelas saya misalkan ini setelah itu saya masuk ke tugas kelas buat buatnya adalah quiz kenapa karena ini sebuah ulangan setelah itu ini saya delete saja saya push saya tambahkan tambahkan link tambahkan link setelah itu saya paste paste tambahkan link maka disini terlihat bahwa linknya adalah link kahut disini jadi anak-anak nanti langsung klik ini akan mengarah ke kahut dengan kahutnya tadi saya batasi sampai dengan jumlah depan waktunya sampai dengan jam 12 malam ini topiknya bolehlah mau diisi atau tidak optional rubrik juga sama optional setelah itu tinggal klik disini nah isikan sesuai dengan level kelas karena ini adalah untuk kelas 11 saya isikan semua kelas 11 saya kirim jadi 1 2 3 4 5 ada 5 indeks kelas 11 yang saya kirimi disini saya tuliskan ke anak-anak ulangan harian materi peluang nah materi peluang disini kerjakan kerjakan cukup 1 kali saja nah disini petunjuknya hanya seperti ini ini cara pertama cara ini tinggal saya klik tugaskan maka kelas tersebut akan mendapatkan kiriman dari saya ya ini sementara ini saya langsung cara yang kedua cara yang kedua adalah dengan menggunakan yang ini share directly on disini share directly on tinggal saya klik saja maka akan langsung tersinkron karena akunnya sama akunnya tadi kuncinya adalah disini akunnya maka di sini langsung muncul kelas-kelas yang saya punya tinggal saya kelas 11 ini misalkan kelas ini kelas ini itu langsung muncul kepada kelas-kelas tersebut ini saya langsung kirimkan pilih tindakan ini tugas apa pertanyaan atau pengumuman atau buat materi misalkan ini buat pengumuman maka ini langsung di klik buka maka langsung mengarah kepada kelas kita langsung tersinkron karena akun ini adalah sama dengan akun yang ada disini akun yang ada di classroom kita akunnya sama karena akunnya sama maka langsung tersinkron gitu terus untuk cara kedua cara kedua maka saya cobakan ini saya tutup dulu ya saya cobakan tidak misalkan bapak ibu belum punya soalnya belum punya soal gambaran soal membuat kahut saja saya masih bingung bagaimana cara membuat soal di kahut misalkan masih bingung karena baru ketemu di video ini misalkan maka bapak ibu sebetulnya bisa saja tidak membuat soal sendiri tetapi bapak ibu bisa mencari soal soal yang ada di kahut ini untuk bisa bapak ibu implementasikan karena kahut bersifat sosial maka disini itu sebetulnya sifatnya berbagi caranya dimana caranya ada di bagian disini ada di bagian discover discover setelah itu disini ketikan sesuai dengan mata pelajaran yang bapak ibu ampuh misal saya mengajar materi matematika dengan bab integral misal integral saya integral berarti tinggal saya klik disini atau klik enter juga mulai setelah itu dia akan mencari materi materi integral nah disini ada definite integral 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 turunan dan integral misalkan ini ada banyak sekali misal saya cobakan satu salah satu soal misalkan ini integral tertutup dan substitusi misalkan saya klik saja kita coba cek kira-kira soal ini itu bagus atau tidak terlihat bahwa soalnya ada 10 soal disitu terlihat nah cara mengetahui soal itu kira-kira pantas atau tidak untuk kita tinggal di bagian titik tiga ini di preview saja preview nah tampilannya nanti akan menjadi seperti ini nah misalkan saya pakai bukan untuk ini langsung saja ya misalkan saya coba membuatkan game game klasik jadi ini adalah sebagai guru yang disini adalah sebagai siswanya nanti tampilannya akan menjadi seperti ini pin saya isikan saja disini saya simulasi menjadi siswa untuk mengetahui bahwa soal itu sebetulnya bagus atau tidak bagian kiri disini adalah sebagainya inform yang ini tampil di guru ini bisa diganti musiknya memakai musik yang banyak sekali tapi yang original yang luaranya misalkan saya ini saya tidak begitu rame setelah itu saya masuk ini pura-puranya yang ini jadi siswa ini preview saja ini saya tuliskan move it ini setelah itu go maka terlihat di layarnya guru sudah ada move it masuk nah misalkan ada banyak anak nantinya maka setelah itu akan saya coba saya coba simulasikan satu lagi dengan device handphone saya yang lain misalkan jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini di klik saja subscribe-nya di klik setelah itu loncengnya juga di klik untuk semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya di sebelah kanan disini muncul handphone saya yang saya tampilkan sedang mengisikan kode ini kode kim atau kode kuisnya setelah itu saya akan cobakan mengisikan nama tapi berbeda disini sudah ada move it saya coba namakan dengan nama budi misalkan ini nama budi budi akan coba masuk klik dia masuk maka terlihat setelah budi masuk maka di bagian layarnya guru sudah muncul ada dua orang yaitu move it dan budi setelah itu jika guru merasa bahwa dua orang itu bukan siswanya maka tinggal di klik aja di bagian sini di klik maka si anak tersebut akan keluar selanjutnya akan kita mulai saja saya berkecil dulu akan kita mulai untuk simulasi quiz klik start disini muncul soalnya dan muncul juga suara musiknya tentunya di bagian layar tengah adalah layar soal inverse dari differential adalah maka si siswa tampilan di jawaban siswa di handphone atau device siswa adalah jawabannya tampilan jawabannya pilihan jawabannya maksudnya yang berupa kotak-kotak berwarna berbeda-beda misalkan ini budi mengerjakan terus move it juga mengerjakan terlihat bahwa disini warna hijau dari handphonenya budi itu benar dia mengerjakan maka skornya dia lebih tinggi sementara move it mengerjakannya salah sehingga skornya lebih rendah lanjut ke soal nomor 2 soal nomor 2 terlihat bahwa ada soalnya ini ada sebuah soal yang nilai integral di atas adalah ini berarti mengerjakan terlihat bahwa waktunya ini ada waktunya mengerjakan si budi mengerjakan move it juga mengerjakan setelah itu terlihat bahwa yang benar adalah yang di bagian ini berarti yang kuncinya adalah ini 12 terlihat bahwa move it benar maka budi salah dan seterusnya maka akan terlihat untuk rekapan hasil dan sebagainya saya pernah simulasikan di kahu tutorial cek saja videonya cek lanjut ke yang inti dari video tutorial ini saja jika bapak ibu ingin meng sinkronkan dengan google classroom caranya adalah di bagian ini duplikat dulu ini sudah bagus tadi previewnya maka kita duplikat dulu untuk bisa kita masukkan dalam keranjang nya kita kita masukkan dalam lockernya kita lihat bahwa disini ada soal duplikat dari integral tertentu integral substitusi kalau perlu kita edit klik edit saja untuk penamaan namanya karena tadi sudah kita cek sudah kita coba teliti bahwa soal tersebut valid kevalitannya sudah kita coba cek selanjutnya saya akan coba ganti namanya disini muncul duplikat nya saya coba hapus berarti menjadi integral tertentu nah ini sudah dirasa cukup terus kalau mau diganti branding nya oh branding nya maaf tidak bisa diganti karena ini kita meng-copy dari punya branding nya tetap branding yang itu saja selanjutnya untuk di lobby video untuk versi premium itu bisa sebetulnya jadi lobby tadi awalan halaman depan sambil menunggu siswa itu diisi link youtube sebetulnya bisa jadi untuk versi premium itu bisa diisikan link youtube nya jadi lebih menarik lagi untuk negara bisa diganti misalkan bahasa bahasanya bisa diganti jadi bahasa indonesia misalkan itu juga bisa selesai sudah setelah itu soal ini kan berarti sudah masuk dalam keranjang kita setelah itu tinggal kita coba klik done saja untuk ini dan lagi selanjutnya kita akan coba dengan cara yang serupa tadi bahwa soal ini akan kita sinkronkan dengan google classroom kita cara tinggal kita klik jadi walaupun soal ini bukan soal punya kita kita bisa jangan klik share tapi klik play untuk yang bagian kiri live secara langsung mau dimainkan kalau yang assign itu berarti untuk PR atau untuk penugasan klik due date nya tanggal nya sampai kapan tadi sudah saya simulasikan terus create di klik selanjutnya menunggu sebentar caranya tinggal copy link tadi saya juga sudah sampaikan ini tinggal di copy saja link setelah itu masuk ke google classroom kita tambahkan link tinggal di paste saja tinggal di paste maka link dari kahut tadi sudah masuk di pengumuman tinggal kita setting ke siswa tentang due date nya di google classroom atau bisa juga langsung sinkron dengan google classroom tinggal klik di classroom dan bisa juga sebetulnya ini di sharing dengan teams ataupun dengan yang lain sudah ada disana ada 3 LMS yang bisa disinkron kan jadi kalau saya coba klik google classroom maka akan mengarah ke google classroom setelah itu tinggal klik salah satu kelas saja setelah itu pengumumannya berupa apa misalkan berupa di home setelah itu klik buka maka akan tampil di notifikasinya siswa di classroom di handphone atau di pc mereka demikian sedikit yang bisa saya berikan bisa saya sampaikan kepada bapak ibu semoga bisa memberikan kebermanfaatan klik jempol ke atas jika suka tidak suka jempol kebawah jika bermanfaat silahkan share di media sosial bapak ibu terima kasih salam terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan di konten sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati